Memburu Iblis Jelit 22 Hal 3 Gata, benar Ada apa jawabnya hati-hati Tiba-tiba wajah pelayan itu menjadi berseri-seri Tangannya segera merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan secari kertas Chuan Chin Ada seorang tamu yang menitipkan surat ini tadi pagi Ia meminta kepadaku agar surat ini disampaikan kepada Tuan Sebab dia tidak mempunyai banyak waktu untuk menemui Tuan sendiri Surat Untukku? Siapakah orang itu? Wanita atau laki-laki Liu Yangkun bertanya kaget seraya menerima surat itu Pelayan itu menggelengkan kepalanya Entahlah, Tuan Saya juga belum pernah mengenalnya Dia seorang lelaki tampan Sikapnya halus Bertubuh jangkung dan mengenakan pakaian seperti sastrawan Liu Yangkun membuka lipatan surat itu Seorang sastrawan Siapakah dia gumamnya perlahan sambil membaca surat itu? Saudara Chin atau Saudara Liu Aku menunggu kedatanganmu di bekas reruntuhan Kongte Eyo malam ini Waktunya tepat ketika bulan muncul dari balik kapur Teman lama Teman lama pemuda itu bergumam lagi Wajahnya kelihatan bingung Pelayan itu mengangkat pundaknya Lalu melangkah pergi sambil tersenyum Ditinggalkannya tamunya yang tampak bingung dan sibuk memikirkan surat yang dibawanya itu Ia menuju ke kamar Liu Yangkun untuk menerima pesanan makanan seperti yang telah diperintahkan oleh pemuda itu tadi Demikianlah, karena pikirannya selalu tercekam oleh isi surat yang amat memingungkan itu Maka Liu Yangkun menjadi lebih banyak melamun daripada mengguyurkan air ke badannya Sehingga otomatis pula ia menjadi sangat lama di dalam kamar mandi itu Huh! Jangan-jangan Tsuon Shen ini Halaman 6-7 gak ada nih Yang itu Mengapa kau tertawa tegurnya tak mengerti? Pelayan itu menjadi kaget Namun dengan mulut yang masih tersenyum ia menjawab Ah! Masakan Tsuon juga belum pernah melihat ketua Tiam Jong Pai yang sudah banyak ubannya itu Dalam umurnya yang telah mulai lanjut itu ternyata ia masih ingin kawin juga Dan wanita pilihannya ternyata juga tidak tanggung-tanggung pula Yaitu seorang bekas pendeta wanita dari aliran Imye Angkau Hehehe Apakah Tsuon juga tidak merasa aneh dan lucu mendengar berita itu? Sekali lagi Tuan Hoa mengerutkan keningnya Lalu ditatapnya pelayan itu lekat-lekat Eh! Apanya yang lucu dan aneh? Bukankah mereka juga manusia? Apalagi usia mereka juga belum lebih dari 50 tahun? Nah! Apanya yang lucu dan aneh? Apakah karena pengantin wanitanya adalah bekas pendeta itu? HMM! Kudengar tiada larangan bagi pendeta aliran Imye Angkau untuk kawin Apalagi pengantin wanita itu sudah tidak menjadi pendeta Imye Angkau lagi sekarang Pelayan itu tidak berani membantah lagi Begitu selesai dengan tugasnya ia lalu bergegas keluar Di depan pintu ia berpapasan dengan Liu Yangkun yang telah selesai membersihkan badannya Hei! Lengkap benar pesanannya Ini mau pesta atau mau makan pagi Liu Yangkun berseru ketika memandang meja yang penuh sesak dengan segala macam masakan enak-enak itu Hahaha! Marilah, Chuan Cheng, kita meneruskan pesta kita yang belum selesai tadi malam Aku berjanji untuk tidak mabuk lagi sehingga pesta kita dapat berlangsung hingga selesai Hahaha! To'an Hoa tertawa Setelah merapikan pakaiannya, Liu Yangkun lalu ikut duduk pula menghadapi meja itu Tapi To'an Hoa segera menepuk lengannya Eee, Chuan Cheng tidak mengenakan baju rompi itu dahulu tanyanya Seraya menunjuk ke arah pembaringan Liu Yangkun Ada nada ingin tahu dalam suaranya Liu Yangkun agak kaget juga Namun dengan cepat ia bisa menguasai dirinya kembali Dipandangnya temannya itu dengan tenang Saudara To'an telah melihatnya Ya, maafkanlah, aku tidak sengaja melihatnya Semula aku kaget melihatnya Kukira benda apa, tak taunya sebuah rompi dari kulitular Eh, sebenarnya pakaian apakah itu? Dan di mana Chuan Cheng bisa memperoleh kulitular sedemikian lebarnya itu? Jangan-jangan Chuan Cheng mendapatkannya dari kulitular raksasa Cheng Leong Ong itu Dengan nada bergurau To'an Hoa menjawab Diam-diam Liu Yangkun menyesali ketelendurannya Tapi semuanya memang telah terjadi dan tak bisa disesali lagi Cuma yang menjadi persoalannya sekarang adalah Sampai sejauh mana temannya tersebut tahu tentang baju kulitularnya itu Jangan-jangan temannya itu juga telah memeriksa dan mengetahui tentang rahasianya pula Oleh karena itu jawabnya kemudian dengan hati-hati Entahlah, Saudara To'an Aku tak tahu apakah itu kulit Cheng Leong Ong atau bukan Namun yang terang benda itu memang ku dapatkan dari seekor ular raksasa Ular itu telah kubunuh, karena aku juga hampir dibunuhnya pula Dan, ternyata kulitular itu bisa melindungi kulituan dari tajamnya senjata musuh Bukan To'an Hoa menyelidik Liu Yangkun terpaksa mengangguk Hah? Kalau begitu, ular yang kabunuh itu memang Cheng Leong Ong Aha, itulah sebabnya ular keramat itu tak muncul di Danau Tai Ong tempoh hari Binatang itu telah mati sebelumnya Hahaha To'an Hoa yang merasa dapat membongkar suatu misteri atau rahasia di dalam dunia persilatan itu tertawa gembira Namun mendadak pula tawanya itu terhenti Seperti orang yang tiba-tiba teringat akan sesuatu hal yang menatap wajah Liu Yangkun Tapi, eh, sebentar Waktu itu para pendekar persilatan yang berkumpul di Danau Tai Ong telah digegerkan pula oleh munculnya seseorang yang mengenakan baju kulitular seperti itu Malahan habarnya baju itu juga terbuat dari kulit Cheng Leong Ong dan kebal terhadap senjata tajam Katanya kemudian sambil mengetuk-ngetuk dahinya sendiri Dik Berdegup hati Liu Yangkun mendengar ucapan itu Entah mengapa tiba-tiba hatinya seperti diingatkan kepada istrinya Tapi hanya sesaat Karena sesaat kemudiannya telah menjadi sadar pula kembali Bagaimana mungkin To'ilan berada di sana sebulan yang lalu? Dan bagaimana mungkin pula dia berada di Danau itu kalau dia masih berada bersama aku di terowongan bawah tanah itu? Ah, tuilan, tuilan keluhnya di dalam hati Liu Yangkun lalu memandang To'an Hoa Dicobanya untuk menghapuskan kesan bahwa ia telah terpengaruh oleh ucapan To'an Hoa tadi Seseorang telah mengenakan baju kulitular pula? Siapakah dia tanyanya hati-hati? Tetapi jawaban yang dikeluarkan To'an Hoa justru lebih mengejutkan lagi malah Entahlah, Chuan Chin Tidak seorang pun yang mengenalnya Semua orang hanya tahu kalau dia adalah seorang wanita muda, berparas cantik dan Koma dan sedang hamil Begitukah tiba-tiba Liu Yangkun memotong dengan suara tegang Lagi-lagi pemuda itu tercekam oleh ingatan kepada istrinya To'an Hoa meringis kesakitan karena di dalam ketegangannya Liu Yangkun telah mencengkeram lengannya Oh, maaf aku tak sengaja Liu Yangkun cepat menyadari kekasarannya dan melepaskan cengkeramannya HMM, lagi-lagi pikiranku telah melayang ketuilan kembali pemuda itu membatin Sambil mengusap-usap lengannya yang sakit To'an Hoa menyeringai Dipandangnya wajah Liu Yangkun yang pucat itu dengan perasaan bingung Be benar, Chuan Chin Semua orang memang mengatakan demikian Wanita cantik itu sedang hamil Katanya agak takut-takut Oh, liu yang kun berdesah lemas Jawaban To'an Hoa itu ternyata semakin menambah keresahan dan kegalauan di hati pemuda itu Wajah tuilan kembali menggoda hatinya Sementara itu To'an Hoa semakin menjadi bingung menyaksikan sikap liu yang kun Chuan Chin Ada apa bisiknya khawatir? Eh oh tidak, aku tidak apa-apa dengan sangat gugup Liu Yangkun menjawab Tentu saja To'an Hoa semakin bertambah curiga melihat kegugupan kawannya itu Masakan seorang pendekar sakti Seperti Liu Yangkun masih bersikap sedemikian gugupnya? Tentu ada apa-apanya Tapi tentu saja To'an Hoa tidak berani menanyakannya Eh, apakah To'an Chin telah mengenal wanita itu tanyanya dengan sangat hati-hati sekali Liu Yangkun tampak tertegun sebentar Namun sesaat kemudian kepalanya menggeleng dengan cepat Tidak, eh, belum Aku belum mengenalnya, bantahnya, padahal hatinya semakin yakin bahwa wanita yang diceritakan itu tentu Tu'ilan, istrinya Memang terjadi pertentangan di dalam hati dan pikiran Liu Yangkun Di satu pihak pemuda itu merasa yakin bahwa Tu'ilan tidak mungkin muncul di Danau Tai Ong sebulan yang lalu Tapi di lain pihak pemuda itu juga merasa bahwa data-data atau ciri-ciri yang diceritakan oleh To'an Hoa tersebut benar-benar semakin mengarah kepada istrinya Dan semuanya itu sungguh-sungguh sangat menyiksa dan membuat penasaran hati Liu Yangkun Benarkah istrinya masih hidup? Kalau benar, lalu dimanakah ia sekarang? Dan kalau wanita itu memang benar Tu'ilan, lantas bagaimana ia bisa keluar dari dalam tanah dan kemudian muncul di Danau Tai Ong? Apakah terowongan itu juga berhubungan dengan danau tersebut? Demikianlah, Liu Yangkun semakin tenggelam ke dalam bayangan istrinya Antara rasa percaya dan tidak percaya, ia mulai berpikir bahwa Tu'ilan memang masih hidup Oh aku benar-benar sangat penasaran Jangan-jangan Wanita hamil itu memang Tu'ilan Aku harus mencari dan menyelidikinya Tapi, di mana aku harus mencarinya? HMM Eh, benar, aku akan ke Teluk Pro'ai menemui gurunya Kalau Tu'ilan benar-benar selamat, ia tentu pulang ke rumah gurunya itu, pemuda itu berkata di dalam hatinya Lalu, To'an Ho'a hendak bertanya lagi, tapi tak jadi Tak enak rasa hatinya mendesak terus-menerus Begitulah, meskipun cerita tentang wanita berbaju kulitular itu telah menghilangkan sebagian besar nafsu makannya, tapi Liu Yangkun tetap berusaha untuk menyenangkan hati To'an Ho'a Apalagi setelah mengetahui bahwa To'an Ho'a akan pulang hari itu Saudara To'an, terima kasih atas semuanya ini Alaa Chuan Cheng, kau jangan membuat aku menjadi malu Apa yang kulakukan ini belum apa-apa bila dibandingkan dengan budi baikmu kepadaku dahulu Akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu Ah, sudahlah, aku juga sudah berpesan kepada pengurus penginapan ini Bahwa seluruh biaya penginapan dan makanan Chuan Cheng selanjutnya adalah tanggungan Kim Leong Tiao Kliok Chuan Cheng dapat tinggal di sini selama Chuan Cheng suka Tanda petik Terima kasih, Saudara To'an Tapi aku juga akan berangkat pagi ini Aku Hei, mengapa tergesa-gesa? Aku, aku tidak bermaksud mengusir Chuan Cheng Aku dan anak buahku memang harus pulang hari ini Karena tugas yang lain telah menantikan kami Liu Yangkun tersenyum Ah, tidak Saudara To'an jangan berpikir yang bukan-bukan Aku memang mempunyai kepentingan juga Aku harus lekas-lekas berangkat hari ini pula Oh, apakah Chuan Cheng hendak menghadiri pesta pernikahan ketua Tiam Jong Pai di kota Chinan? Liu Yangkun mengerutkan keningnya Pesta pernikahan? Ah, tidak Aku belum kenal dengan ketua Tiam Jong Pai Aku memang hendak menuju ke Chinan, tapi tidak untuk melihat pernikahan itu Lalu apa tujuan Chuan Cheng di sana? Liu Yangkun menghala nafas Ah, aku cuma lewat saja Aku bermaksud pergi ke Teluk Pohai Teluk Pohai? Oh, apakah Chuan Cheng berasal dari daerah itu? Chuan Cheng kenal dengan si pendeta palsu dari Teluk Pohai Tiba-tiba To'an Hoa berseru Liu Yangkun menatap wajah To'an Hoa dengan hati berdebar Lalu perlahan-lahan kepalanya mengangguk Sudah kenal? Hei, kalau begitu mengapa Tuan Cheng tidak diundangnya? Liu Yangkun menjadi tegang Pemuda itu mulai digoda oleh bayangan tuwilan lagi Mengapa si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu harus mengundangnya? Mi mengapa bekas pendeta itu harus mengundangku tanyanya agak gemetar? Dialah pengantin wanitanya Dialah yang hendak menikah dengan Hek Pian Hoa Uibun Ting Ketua Tiam Jongpai itu Hah? Liu Yangkun benar-benar kaget setengah mati Guru tuwilan itu hendak kawin dengan ketua Tiam Jongpai? Berapa umur orang tua itu sebenarnya? Sungguh aneh sekali Hei, berapa US yang mereka sebenarnya tanyanya terheran-heran? Tapi ternyata Tuan Hoa pun juga terheran-heran pula melihat Liu Yangkun Usia mereka? Eh, bukankah Tuan Cheng sudah mengenal si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu? Tentu saja umur mereka telah cukup tua, karena rambut Mereka pun sudah mulai memutih Bahkan Hek Pian Hoa Uibun Ting sudah hampir putih semuanya Oh, kalau begitu aku akan melihat pesta itu Mendadak Liu Yangkun berkata pendek Tuan Cheng hendak menghadiri pesta pernikahan itu? Loh, mengapa Tuan Cheng tiba-tiba berubah haluan? Bukankah Tuan Cheng tadi mengatakan kalau tidak memperoleh undangan? Mengapa sekarang? Liu Yangkun bangkit berdiri dari kursinya Lalu cepat mengemasi barang-barangnya Diambang pintu ia menoleh Karena memang si pendeta palsu dari Teluk Pohai itulah yang hendakku jumpai di Teluk Pohai Nah, saudara Tuan, aku pergi dahulu Terima kasih atas keteranganmu Tuan Hoa menggeleng-gelengkan kepalanya Ia benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan pemuda itu di pesta pernikahan ketua Tiam Jong Pai nanti Baginya, kelakuan dan sikap Liu Yangkun selama itu betul-betul sulit diduga Ia masih sangat muda, tapi kesaktiannya sangat luar biasa, sehingga namanya ikut tercantum di dalam buku rahasia yang menghebohkan itu Entah apa hubungannya dengan si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu sehingga dia hendak menemuinya Demikianlah kedua sahabat itu lalu berpisah jalan Tuan Hoa dan anak buahnya pulang ke kota Sin Yang Sedangkan Liu Yangkun meneruskan perjalanannya ke kota Chin An Tuan Hoa dan anak buahnya melaju dengan kuda dan gerobak-gerobak mereka Sementara Liu Yangkun melangkah ke tepian sungai untuk mencari tumpangan perahu nelayan Aku tidak memiliki uang sepesar pun Lalu bagaimana? Aku harus memujuk para nelayan itu agar mereka mau membawa aku ke kota Chin An Pemuda itu memutar otaknya Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa aku bersedia membantu apa saja asal mereka mau membawa aku ke kota Chin An An Lai memang hanya kota kecil Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Liu Yangkun telah sampai di perkampungan nelayan Sebuah perkampungan yang padat penghuninya Jorok dan kotor Sungguh berlawanan sekali dengan keadaan di dalam kota yang bersih dan rapi Liu Yangkun terpaksa mengernyitkan hidungnya Karena bawa mis dan busuk menyengat jalan napasnya Sementara ribuan lalat tampak berterbangan di sekelilingnya Dan pemuda itu segera menghela napas pula ketika terlihat olehnya beberapa orang anak kecil mengais-ngais sisa makanan di sebuah warung kecil Wajah mereka tampak sangat menderita Dengan tubuh kurus dan baju yang sudah tak layak lagi untuk dipergunakan sebagai penutup tubuh mereka Salah seorang di antaranya mereka tampak berlari mendekat ketika melihat Liu Yangkun Tangannya segera teracung untuk minta sedekah Berilah kami sekeping uang, cuan sudah dua hari kami Tak makan rintihnya memelas Beberapa saat lamanya Liu Yangkun tak bisa berkata-kata Matanya memandang termangu-mangu kepada bocah cilik bernasib malang itu Tapi apa dayanya kalau ia sendiri juga tidak punya uang sepeserpun? Ah, maafkan aku, dik, aku sendiri, desahnya berat seraya merogoh kantung bekalnya yang ia tahu tidak ada apa-apanya itu Tapi betapa kagetnya pemuda itu ketika jari-jarinya menyentuh sebuah kocek uang di antara lipatan baju kulitularnya Bahkan kocek uang itu tidak cuma sebuah, tapi dua buah malah Dan setiap koceknya penuh dengan uang logam, sehingga terdengar gemerincing ketika tersentuh tangannya Hah pemuda itu berseru kaget Karena merasa penasaran makali Liu Yangkun segera membuka buntalannya Dan matanya segera terbelalak Di antara lipatan baju kulitularnya tampak dua buah kocek uang dan surat yang diterimanya dari pelayan penginapan itu Oh, ini, ini gumamnya bingung Tentu saja anak kecil itu menjadi terheran-heran pula melihat tingkah laku Liu Yangkun yang kebingungan itu Tutwon ujarnya serak, namun sudah cukup untuk menyadarkan Liu Yangkun Ah, ya, ya, nih, terimalah pemuda itu cepat menyahut serta mengambil dua keping uang tembaga untuk diberikan kepada anak kecil itu Setelah itu Liu Yangkun cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu Sambil milangkah ia tak henti-hentinya berpikir tentang uang dan surat tersebut HMM, tentu Toan Hoa yang menaruh uang itu di kantung bekalku Siapa lagi kalau bukan dia? Dialah yang berada di kamarku sewaktu aku mandi pagi tadi, gumamnya Lalu sambil menarik napas panjang ia meneruskan kata-katanya Tapi dengan demikian aku bisa membayar perahu untuk mengantar aku ke Chin'an sekarang Ah, cuma, bagaimana dengan surat yang kuterima melalui pelayan rumah penginapan tadi? Ah, Mkong, te, e, bio ketika bulan mulai muncul Liu Yangkun berhenti melangkah, lalu mendungak ke atas Ia mencari bukit kapur itu Dimanakah bukit itu berada gumamnya lagi perlahan-lahan Seorang lelaki kurus kering tampak melintas di samping Liu Yangkun Di atas punggungnya tertumpuk onggokkan jala dan peralatan untuk mencari ikan yang lain Begitu beratnya beban Itu sehingga langkahnya terhuyung-huyung seperti orang mabuk Kebetulan ketika melewati Liu Yangkun, kaki orang itu terantuk batu E-e-e-it orang itu menjerit Tubuhnya terpelanting, sehingga barang bawaannya juga terlempar dari punggungnya Hup! Otomatis Liu Yangkun melompat menangkap barang-barang itu Juga sekalian menyambar pula baju orang itu agar tidak terjatuh Hati-hati, Paman Beban ini sebenarnya terlalu berat bagaimu HMM, marilah ku tolong membawanya Kemana kah Paman hendak membawanya? Ke sungai tegurnya bersahabat Lelaki itu mengangguk dengan napas terengah-engah Wajahnya pucat Sementara rasa kagetnya juga kelihatan belum hilang dari hatinya Tet terima kasih, tetuan bisiknya dengan bibir gemetar Sambil berjalan membawakan alat perlengkapan perahu itu Liu Yangkun mengajak lelaki kurus itu bercerita Ternyata orang itu memang seorang nelayan Seorang nelayan miskin yang menggantungkan kehidupannya hanya pada meta pencahariannya mencari ikan Maka sudah biasa bagi nelayan kurus itu untuk meninggalkan keluarganya selama berhari-hari di rumah Sementara dia sendiri menyusuri sungai itu sampai di kota Chinan Demikian pula yang hendak dilakukannya sekarang Semua perlengkapan perahu itu akan dipasangnya di perahu kecilnya Karena malam nanti ia akan berangkat pula ke Chinan Ke Chinan? Oh, sungguh kebetulan sekali Aku pun hendak mencari tumpangan perahu pula ke sana Paman, bolahkah aku menumpang perahmu? Jangan khawatir, aku akan membayar rongkosnya Liu Yangkun hampir bersorak saking gembiranya Ah, tentu saja boleh Tapi Tuan tak perlu membayarnya Aku sudah cukup uang untuk memberi bekal kepada keluarga ku nanti Nelayan kurus itu cepat menolak pemberian Liu Yangkun Tapi, ketika Liu Yangkun hendak memaksa agar nelayan itu mau menerima uangnya Tiba-tiba seorang anak lelaki berlari menubruk nelayan tersebut Kemudian terdengar bocah itu menangis terisak-isak Ayah, huk, uang itu, huk, uang itu Tanda petik Nelayan kurus itu terkejut Tangannya mencengkeram pundak bocah itu Cepat katakan Ada apa dengan uang itu? Hilang hardiknya dengan suara cemas Bocah kecil itu mengangkat wajahnya Dipandangnya mata ayahnya dengan sinar mata yang terus mengalir di pipinya Tampak benar kalau bocah itu sangat ketakutan Uang itu, uang itu didirampas Oleh kawanan si bongkok anak itu melapor dengan terbata-bata Oh oh, habis sudah semuanya Gagal lagi rencanaku malam ini Nelayan kurus itu tiba-tiba meratap Badannya terhuyung-huyung dan tentu akan segera jatuh kalau tidak disambar oleh liu yang kun Pemuda itu cepat meletakkan barang bawaannya Kemudian menolong si nelayan kurus yang hendak pingsan itu Penduduk yang melihat kejadian itu segera berdatangan pula Mereka ikut menolong nelayan itu Beberapa orang di antara mereka segera menanyakan sebab-sebabnya Uang tabungan ayahku telah dirampas oleh kawanan si bongkok Padahal ayah telah mengumpulkannya selama sebulan ini Anak kecil itu bercerita Siapakah si bongkok itu liu yang kun ikut bertanya pula Namun tiba-tiba kata-katanya terhenti Dengan meta Terbeliak kaget ia berseru Hei, kau Bukankah kau anak yang ku beri uang tembaga tadi? Anak kecil itu menjadi kaget pula Lala juga tidak menyangka bahwa orang yang bersama ayahnya itu adalah orang yang telah memberinya uang tadi Si bongkok adalah pemimpin kawanan perusuh yang sering berkeliaran di kota Anlei ini Bahkan gerombolannya itu sering mengganggu para penduduk di sekitar kota ini pula Dan pagi ini tampaknya si bongkok benar-benar amat parah Sejak terang tanah tadi telah ku dengar ia menyebar keonaran di mana-mana Mungkin ia mau membalas dendam Salah seorang dari orang-orang yang berkumpul di tempat itu memberi jawaban Balas dendam liu yang kun menegaskan Ya, tadi malam belasan orang kawan mereka telah dibunuh mati oleh seorang kakek tua beserta cucu perempuannya Orang itu menjawab pula Mengapa para petugas keamanan tidak mau memberantasi bongkok dan gerombolannya itu? Petugas keamanan? Ah, jumlah mereka tidak cukup banyak untuk melawan gerombolan itu Para petugas keamanan cenderung untuk membiarkan saja tingkah laku kawan perusuh itu Asalkan para perusuh itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keterlaluan Seperti membunuh, merampok dan mengganggu anak bini orang Kalau mereka itu ternyata membunuh orang juga? Apa yang akan dilakukan oleh para petugas keamanan itu? Pejabat keamanan di kota ini akan meminta bala bantuan dari kota Chin'an Tapi hal yang demikian itu jarang sekali terjadi Karena si bongkok itu sedikit-sedikit juga punya otak pula Dia tak mau menjadi buronan selama berbulan-bulan hanya karena salah tangan membunuh orang Demikianlah, beberapa waktu kemudian si nelayan kurus itu telah pulih kembali kesehatannya Dia tidak jadi membawa barang-barangnya ke sungai Sebaliknya dia minta diantar kembali ke rumahnya Liu Yangkun yang sudah terlanjur membawakan barang-barangnya itu terpaksa ikut pula mengantarkannya Rumah si nelayan kurus itu sungguh mengenaskan sekali Kubu kriot itu lebih tepat disebut kandang kelinci daripada rumah tempat tinggal untuk manusia Sedangkan istri si nelayan kurus tampak lebih tua daripada usia sebenarnya Kurus dan menderita Sementara anaknya yang berjumlah lima orang itu juga kelihatan pucat dan kekurangan pula Istri si nelayan kurus itu sangat terkejut melihat kedatangan suaminya Tapi para tetangganya segera memberitahu apa yang telah terjadi pada suaminya Oh 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 I wanita itu berdesah sedih Otomatis lengannya memeluk anak-anaknya Tampak benar kalau hatinya sangat terpukul oleh berita itu Dipandangnya anak-anaknya yang terbesar yang telah menghilangkan uang tabungan keluarganya itu dengan metu berkaca-kaca Setelah memberikan kata-kata hiburan mereka satu persatu orang-orang yang mengantarkan si nelayan kurus itu meninggalkan gubuk kriot tersebut Mereka itu sama miskinnya dengan si nelayan kurus sehingga mereka juga hanya bisa menghibur saja Paman, apakah kau tidak jadi berangkat malam nanti setelah semuanya pergi Liu yang kun mendekat dan bertanya kepada si nelayan kurus Dengan wajah sedih dan putus asa nelayan kurus itu menggelengkan kepalanya Matanya tampak berlinang-linang ketika memandang istri dan anak-anaknya Maaf, Tuan, bagaimana aku bisa pergi kalau uang itu sudah hilang? Apa yang hendak dimakan keluargaku kalau aku pergi selama berhari-hari nanti? Aku harus mengumpulkan uang dulu bila hendak meninggalkan mereka Liu yang kun menghala nafas panjang Hatinya terharu melihat penderitaan keluarga miskin itu Sungguh tak kusangka masih demikian banyak orang yang menderita di negeri ini HMM, tampaknya masih banyak pula yang harus dikerjakan oleh Hang Sieng untuk memperbaiki nasib rakyat Pemuda itu berkata di dalam hati Lebih baik Tuan mencari tumpangan perahu yang lain saja Terdengar si nelayan kurus itu memberi saran kepadanya Tidak, Paman Kalau cuma uang yang menjadi masalahmu, aku dapat menggantinya Kita akan tetap berangkat malam ini Eh, berapa uang yang hilang itu? Dik Liu yang kun tersenyum Lalu berpaling kepada bocah yang telah menghilangkan uang itu dan bertanya ramah S1Tel, cuan anak kecil itu menjawab agak takut Heh, cuma setail Liu yang kun berseru kaget B benar, si nelayan kurus dan anaknya menjawab berbareng Liu yang kun betul-betul tidak habis mengerti 1Tel untuk menghidupi 6 jiwa manusia selama lebih dari sepekan Bagaimana mungkin itu? Lalu apa yang harus mereka makan dengan uang sekecil itu? Masakan mereka harus makan rumput seperti binatang piaraan mereka? Tetapi dengan demikian Liu yang kun semakin merasa kasihan terhadap keluarga itu Dia ambilnya sebuah dari kantong uang pemberian Toan Hoa itu Di dalamnya ada puluhan keping uang perak dan tembaga Yang jumlahnya tentu lebih dari 100 tel Paman, uang ini ku berikan kepadamu Pergunakanlah dia untuk memperbaiki nasib keluargamu Liu yang kun berkata seraya menyerahkan kantung uang tersebut Si nelayan kurus dan istrinya terbelalak Apalagi ketika mereka menerima kantung uang itu dan membukanya Mereka justru menjadi gemetar karena kaget Mereka mengawasi tumpukan uang perak dan tembaga itu seakan-akan tak percaya TTT, Tuan Eoh, Eoh, ini, ini uang Ini, uang ini Tuan berikan kepada kami semua ya Apakah belum cukup? Tiba-tiba si nelayan kurus dan istrinya menjatuhkan diri Berlutut di depan Liu yang kun Ah, ini, ini justru terlalu banyak buat kami Kami belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidup kami Suami istri itu menyahut dengan suara gemetar Nah, kalau begitu terimalah Dan jangan lupa, nanti malam kita jadi berangkat ke Chin An Tapi sebelum berangkat aku ingin kau mengantar aku ke suatu tempat Tanda petik Terima kasih, Tuan Terima kasih Tapi kemana Tuan hendak pergi si nelayan kurus bertanya dengan wajah cerah Tampak benar kalau hatinya menjadi sangat bergembira Liu yang kun menatap wajah istri nelayan kurus itu untuk beberapa saat lamanya Kemudian katanya perlahan, namun sangat jelas Aku hendak pergi ke bekas reruntuhan kuilkong T.E.U Kau tahu tempat itu Tak terduga wajah si nelayan kurus itu tiba-tiba menjadi pucat kembali Jajangan, Tuan Tuan jangan ke sana Temannya banyak sekali Tuan akan dikeroyok nanti Katanya ketakutan Kini ganti Liu yang kun yang terperanjat Eh apa? Maksudmu? Siapakah yang temannya banyak sekali itu serunya tak mengerti? Si nelayan kurus melongo Si bongkok Bukankah Tuan hendak bertemu dengan si bongkok itu serunya pula? Si bongkok? Apakah si bongkok itu tinggal di kuilkong T.E.U? Si nelayan kurus itu cepat mengangguk Benar, Tuan Dia dan anak buahnya memang tinggal di sana Jawabnya semakin heran Liu yang kun mengerutkan dahinya Dia yang semula tidak ingin campur tangan di dalam urusan si bongkok itu justru menjadi heran mendengar keterangan si nelayan kurus itu Ada hubungan apa antara si bongkok dengan orang yang mengundangnya itu? Apakah orang yang menamakan dirinya teman lama itu si bongkok pula? Tapi siapakah si bongkok itu? Rasa-rasanya ia tidak mempunyai kenalan atau teman yang bertubuh bongkok atau bernama si bongkok selama ini Tapi dengan demikian urusan tersebut justru semakin menambah perasaan ingin taunya malah Hal yang sangat kebetulan itu sungguh amat menggelitik hatinya Ia ingin segera melihat siapa sebenarnya si bongkok atau orang yang menyebut dirinya teman lama itu? Bagaimana, Paman? Kau sanggup mengantarkan aku ke sana, bukan? Jangan takut, karena aku takkan mengajakmu memasuki kuil itu Kau boleh kembali setelah menunjukkan tempat itu kepada aku Aku sendiri yang akan pergi ke sana Akhirnya ia berkata Demikianlah setelah seharian penuh membantu si nelayan kurus mempersiapkan perahunya Maka sore harinya Liu Yangkun lalu berangkat ke kuil Kongte Ebu Di sepanjang jalan si nelayan kurus selalu mencoba membujuk dia agar ia mau mengurungkan niatnya untuk menjumpai si bongkok Sudahlah, Paman engkau tak perlu mencemaskan aku Aku akan berusaha menjaga diri sebaik-baiknya Dan boleh kau ketahui pula bahwa kedatanganku ke sana bukan untuk berurusan dengan si bongkok Melainkan dengan seorang teman Teman lama ku sendiri, Liu Yangkun menenangkan hati kawannya Teman lama, oh oh, Chuan mempunyai teman di antara kawanan perusuh itu Liu Yangkun tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu Pemuda itu justru melihat ke arah langit sebelah timur, di mana bulan purnama nanti akan muncul Terdengar suara napasnya yang panjang ketika pemuda itu menyadari bahwa hari masih terlalu siang Matahari bahkan belum seluruhnya tenggelam Sinarnya yang kemerahan masih tampak menyala di sebelah barat Mereka berdua terus saja melangkah ke arah timur menjauhi kota Anlei Mereka menerobos perkampungan-perkampungan penduduk yang padat di luar kota itu Dan beberapa waktu kemudian mereka telah melewati dusun yang terakhir Untuk kemudian mereka mulai melangkah di atas tanah persawahan yang diselang-seling dengan padang rumput dan pegunungan Dan hari pun telah menjadi gelap ketika mereka memasuki tanah-tanah yang berbukit Tiba-tiba si nelayan kurus berhenti Kenapa, Paman? Kita telah sampai di tempat itu Liu yang kun bertanya Si nelayan kurus mengangguk Yee-yee-ah Itu di dilarang bukit Kapur Chuan lihat bangunan kuil yang Sudah rusak itu Itulah bekas kuil Kongte Ebo bisiknya serak-seraya menunjuk ke arah kejauhan Di mana terlihat tanah berbukit-bukit berwarna keputihan Liu yang kun memandang ke tempat yang ditunjuk si nelayan kurus Dengan ketajaman matanya pemuda itu bisa Melihat sebuah bangunan kuil yang besar dan luas Namun sudah separuhnya yang rusak Bangunan itu dapat dilihat dengan jelas Karena terletak di tempat yang tinggi Sementara di sekitarnya hanya ada batu-batu kapur yang berserakan Tempatnya sangat lapang dan sama sekali tiada pepohonan Sehingga bangunan itu tampak seperti sebuah puri yang angker dan menakutkan Sekali lagi Liu yang kun memandang ke langit Dilihatnya sinar rembulan mulai mengintip di balik bukit Waktunya sudah akan tiba Aku datang tepat pada waktunya Pemuda itu berkata di dalam hatinya Tuan, apa, apakah Tuan tetap akan pergi ke sana si nelayan kurus bertanya pula Suaranya mulai gemetar Suatu tanda bahwa rasa gentar juga sudah mulai merayap pula di hatinya Liu yang kun tersenyum Tentu saja Paman boleh pulang sekarang Nantikanlah aku di atas perahu Paman Setelah urusanku di kuil itu selesai B.I., aku akan cepat-cepat kembali Kita terus berangkat ke kota Chin'an Baiklah, Tuan, aku akan kembali Tapi kemohon Tuan mau berhati-hati Saya tidak ingin menunggu Tuan dengan sia-sia di atas perahuku Liu yang kun mengangguk dengan perasaan berterima kasih atas perhatian si nelayan kurus kepadanya Setelah itu diami langkah menaiki tanah berbukit kapur itu dengan waspada Siapa tahu orang yang mengundangnya itu telah berada di sekitar tempat tersebut dan sekarang sedang mengawasi dirinya Suasana di tempat itu benar-benar sangat lengang, sunyi dan gelap Jalan pun juga tidak rata Sehingga Liu yang kun harus sering berloncatan dari batu ke batu untuk mendekati bangunan kuil itu Tempatnya dulu juga dibangun jalan menuju ke kuil itu Tapi jalan itu sudah rusak sekarang Bahkan di beberapa tempat tadi telah berubah menjadi juang Tempat air hujan mengalir dari atas bukit Kira-kira 40 tombak dari bangunan kuil itu Liu yang kun berhenti Bangunan itu benar-benar besar dan luas Tetapi temboknya sudah banyak yang roboh Terutama tembok halamannya sehingga bangunan pendapanya yang megah itu tampak jelas dari tempatnya berdiri Kata nelayan tadi si bongkok dan anak buahnya tinggal di sana Tapi mengapa aku tidak melihat bayangan seorang manusia pun di tempat itu Mengapa mereka juga tidak memasang lampu penerangan barang sebuah pun Apakah mereka benar-benar telah menunggu kedatanganku di sana HMMM aku harus berhati-hati Aku mencium sesuatu yang kurang beres di tempat ini Tiba-tiba Liu yang kun teringat pada kemampuan anehnya yang selama ini jarang sekali ia pergunakan Yaitu kemampuan yang setarap dengan ilmu Lin Chui Sui Hoat Ilmu tidur di atas permukaan air Milik Toat Beng Jin Seorang tokoh aliran Im Yang Kau Kemampuan yang ia maksudkan itu adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum tampak oleh matanya Yaitu dengan mempergunakan ketajaman hati, perasaan, pendengaran dan penciumannya Sebuah ilmu tingkat tinggi yang hanya dapat dipelajari oleh seorang pertapa yang telah benar-benar mengesampingkan urusan duniawinya Liu yang kun lalu menyilangkan kedua tangannya di dadanya Matanya terpejam Pikiran dan perasaannya terpusat menjadi satu Perlahan-lahannya mengerahkan kemampuan dan kekuatan batinnya untuk melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya Mula-mula semuanya tampuk gelap gulita Tapi sejalan dengan terkumpulnya kekuatan yang ia miliki Bayangan yang tercipta di dalam batinnya pun juga semakin terang pula Sedikit demi sedikit ia memperoleh gambaran tentang bangunan kuil yang telah mulai rusak itu Oh-oh-oh-oh pemuda itu tiba-tiba berdesah Tidak tampak sesosok bayangan manusia pun di dalam reruntuhan kuil itu Semua ruangannya kosong melompong Hanya ada bekas-bekasnya saja bahwa tempat itu sering dipakai orang Belasan tempat tidur darurat seperti tikar, tumpukan jerami dan papan kayu tampak berserakan di segala tempat Sementara beraneka macam bentuk senjata juga tampak bergantungan pula di atas dinding-dindingnya Mengapa tak seorang pun yang bersiap untuk menyambutku di kuil itu? Dimanakah orang yang mengundang aku itu? Dan kemana pula orang-orang si bongkok yang katanya bertempat tinggal di reruntuhan kuil itu? Heran! Mendadak Liu Yangkun terkejut Ketika ia memusatkan seluruh pikiran dan perasaannya ke bagian belakang kuil itu Ia melihat belasan orang lelaki tertumpuk di dalam gudang bekas tempat menyimpan kayu bakar Semuanya dalam keadaan lemas dan tak berdaya Malah beberapa orang di antaranya tampak terluka Oh-oh-oh-oh Liu Yangkun lalu menghentikan pemusatan ilmunya Bergegasia melangkah menuju ke kuil itulah menjadi penasaran Dan ingin segera membuktikan apa yang tampak di dalam pemusatan ilmunya tadi Benar juga Tak seorang pun tampak di dalam kuil itu Pemuda itu hanya menemukan secari kertas di atas meja riot yang berada di tengah-tengah pendapat tersebut Di atas kertas itu tertulis beberapa huruf yang berbunyi Maaf, Saudara Tsing, aku terpaksa mengingkari janji Sesuatu yang sangat gawat telah terjadi di dunia persilatan Kita Aku sedang berusaha untuk menyelidikinya Kau pergilah ke kota Chin'an Mungkin kita bisa bersuah di sana Sekali lagi aku minta maaf Teman lama Sesuatu yang gawat? Apakah itu Liu Yangkun bergumam? Karena tak bisa menduga apa yang dimaksudkan oleh orang misterius itu Maka Liu Yangkun lalu melangkah ke halaman belakang Ia langsung menuju ke bekas gudang penyimpanan kayu itu Oh tanda seru Pemuda itu tertegun Benar juga apa yang tersirat di dalam ilmunya tadi Gudang yang sudah rusak itu penuh dengan tubuh manusia yang saling bertumpang tindih Semuanya di dalam keadaan lemas tak berdaya Dan salah seorang di antaranya yang berada di dekat pintu adalah seorang lelaki separuh baya Tubuhnya agak gemuk Kakinya pendek-pendek dan punggungnya bongkok Si bongkok dan anak buahnya Tanda petik Liu Yangkun berdesah kaget Kemudian dengusnya pula Siapakah yang telah menghajar kawanan penjahat ini? Apakah orang yang mengaku sebagai teman lamaku itu pula? Beberapa saat lamanya Liu Yangkun tertegun di tempatnya Ia tak tahu apa yang harus ia kerjakan terhadap kawanan penjahat tersebut Apakah ia harus menolong mereka atau membiarkan saja mereka itu di sana? HMM, baiklah, aku akan membebaskan si bongkok itu Siapa tahu dia bisa memberi keterangan kepadaku Siapa sebenarnya teman lamaku itu Akhirnya pemuda itu memutuskan Liu Yangkun lalu berjongkok di dekat si bongkok Jari-jarinya yang penuh tenaga itu menotok beberapa titik jalan darah di tubuh pimpinan penjahat tersebut Setelah itu tangannya dengan cepat mengurut pula di beberapa bagian tubuh yang lain Wah si bongkok mengeluh, kemudian bergerak Jalan darahnya telah kembali normal seperti sedia kala Bangkitlah Liu Yangkun berdesah Pimpinan penjahat yang sering mengganggu penduduk kota Anlei itu lalu mengeliatkan badannya Kemudian berdiri Wajahnya yang pucat itu menengadah Matanya tampak gelisah ketika memandang Liu Yangkun Memang di dalam pantulan cahaya bulan yang terang-benderang itu perbawa Liu Yangkun tampak angker dan berwibawa Terima kasih, tai hiap, desisnya gemetar Lalu menundukan kepalanya seperti orang yang telah mengakui segala kesalahannya Liu Yangkun menarik napas panjang Matanya meredup Kau si bongkok yang sering mengganggu penduduk di sekitar tempat ini, bukan? Dengarlah, i sebenarnya aku tak peduli apa yang telah terjadi padamu dan pada kawan-kawanmu ini Tetapi aku sependapat dengan orang yang telah menghukum kalian seperti ini Orang itu tidak membunuh kalian Tapi hanya memberi peringatan agar kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela lagi Dan orang itu cuma akan membunuh bila dikelak Kemudian hari ia mendengar engkau dan kawan-kawanmu melakukan kejahatan kembali Liu Yangkun menghentikan kata-katanya sebentar Kemudian sambil membalikan badannya pemuda itu mengerahkan tenaga dalamnya Tiba-tiba dengan telapak tangan terbuka ia mendorong ke arah dinding halaman yang jaraknya ada lima tombak dari tempatnya berdiri itu Wu-u-u-u-u-us Bro-o-o-o-ol Tembok itu terguncang dan berderak runtuh oleh angin pukulan itu Si bongkok ternganga Dan otomatis hatinya semakin menjadi ciut Apa yang dilakukan oleh Liu Yangkun itu memang sebuah pameran kekuatan yang tiada cera Hanya orang-orang yang memiliki tenaga dalam sempurna saja yang bisa berbuat seperti itu Lihatlah Aku pun dapat berbuat seperti itu pula kepadamu apabila pada suatu saat menjumpai engkau berbuat kejahatan lagi Pemuda itu mengancam Si bongkok cepat-cepat menjatuhkan dirinya di depan Liu Yangkun Dengan suara ketakutan ia berjanji untuk tidak mengulangi semua perbuatan jahatnya lagi Ia berjanji akan membubarkan kawan-kawannya dan kembali hidup baik-baik di tempat asalnya Baiklah untuk sementara aku percaya kepadamu Tapi semuanya itu masih harus dibuktikan dulu Sekarang aku hendak bertanya tentang hal lain Ehem, apakah kau mengenal orang yang telah menangkap kau dan kawan-kawanmu itu? Si bongkok menengadah Mula-mula matanya memancarkan sinar bingung dan tak mengerti Namun sesaat kemudian kepalanya lalu menggeleng lemah Maaf, Tai Hiap, aku B belum mengenalnya Aku dan kawan-kawanku juga baru melihatnya siang tadi Dia, dia masih muda, bertubuh tinggi dan berpakaian seperti sastrawan Jawabnya gemetar Tampak benar kalau penjahat itu sangat ketakutan ketika bercerita tentang sastrawan yang menghukumnya siang tadi Sehingga Liu Yangkun memperoleh kesimpulan bahwa teman lamanya itu tentulah seorang yang sangat hebat dan mengerikan pula kepandainya Apalagi menyaksikan sikap si bongkok yang selalu tampak cemas dan gelisah begitu selesai memberikan jawabannya Beberapa kali orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri Melirik ke arah kegelapan malam di sekitarnya Seakan-akan dia merasa takut kalau-kalau lawannya itu akan datang kembali Liu Yangkun tersenyum HMM, apa sebenarnya yang telah ia lakukan kepadamu? Katanya kepada penjahat itu Jangan takut tambahnya pula ketika dilihatnya orang itu semakin menjadi ketakutan Orang itu, orang itu, eh, kelihatannya seperti bukan manusia Dia, dia bisa menghilang seperti hantu Tau-tau, kami semua roboh di atas lantai pendapa ucap si bongkok kemudian dengan suara gugup HMMM Liu Yangkun mendengus penasaran karena ia semakin tak bisa menerka Siapa sebenarnya orang yang mengaku sebagai teman lamanya itu? Tai Hiap si bongkok berdesah parau Matanya memandang Liu Yangkun, kemudian berpaling ke arah kawan-kawannya Sekali lagi Liu Yangkun mendengus Aku takkan menolong kawan-kawanmu itu Biarlah mereka terbebas dengan sendirinya Kau tunggulah saja mereka sampai tengah malam nanti Tapi kau harus ingat janjimu tadi Kalau kelak aku masih menjumpaimu melakukan kejahatan lagi, HMM Aku benar-benar tidak akan memberi ampun Setelah merasa cukup memberi peringatan kepada si bongkok Liu Yangkun segera melesat pergi dari tempat itu Pemuda itu sengaja mengerahkan Bueng HW eteng sepenuhnya Untuk memberi kesan bahwa ia pun sanggup menghilang pula seperti sastrawan itu Memang benar Si bongkok itu tiba-tiba melongo ketakutan Tadkala melihat Liu Yangkun lenyap begitu saja dari depannya Oh, Han, hantu bibirnya berbisik parau Demikianlah, setelah batal bertemu dengan orang yang mengundangnya Liu Yangkun lalu kembali ke perau si nelayan miskin lagi Dari jauh pemuda itu telah melihat si nelayan miskin berdiri menantikannya Tuan, Chuan telah kembali Oh, betapa gembiranya hatiku Bagaimana dengan kawanan si bongkok itu hampir bersorak Si nelayan itu menyambut kedatangan Liu Yangkun Paman pemuda itu berseru pula Tiba-tiba pemuda itu menghentikan kata-kata yang hendak diucapkannya Ketika mendadak matanya melihat dua orang asing di atas perau si nelayan miskin itu Dua orang lelaki, yang satu sudah tua bermata buta Sedang yang lain masih muda namun buruk rupa Begitu buruk wajah si anak muda itu sehingga Liu Yangkun cepat-cepat melengos Dan tak tahan untuk menatapnya berlama-lama Tampaknya si nelayan miskin itu memaklumi kecanggungan hati Liu Yangkun Bergegasia memperkenalkan kedua orang asing itu kepada Liu Yangkun Tuan, perkenalkan kedua orang tamu kita ini Mereka juga akan ikut kita ke kota Chin An Mereka adalah kakek dan cucu dari keluarga lo di kota Chin An Liu Yangkun terpaksa mengangguk untuk membalas penghormatan kedua orang itu Namun di dalam hatinya pemuda itu sudah merasa curiga kepada mereka Perasaannya mengatakan bahwa mereka itu tidak beres dan sedang melakukan sesuatu yang tersembunyi Tapi tentu saja Liu Yangkun tidak mau memperlihatkan kecurigaannya tersebut Pemuda itu cuma diam saja dan pura-pura tidak menaruh perhatian kepada mereka Bulan telah berada hampir di atas kepala mereka Angin bertiup perlahan, mengusap layar perahu yang telah dipasang oleh si nelayan miskin Sehingga perahu itu melaju pula Dengan perlahan Suara kecipak air yang menghantam dinding perahu terasa lembut pula di telinga Membuat Liu Yangkun tak tahan untuk tidak memejamkan matanya Perahu itu tidak begitu besar Sehingga ruangannya pun juga tidak seberapa luas pula Lebarnya tidak lebih dari 2 meter Sementara panjangnya juga tidak lebih daripada 7 atau 8 meter Namun demikian perahu itu tampak ramping dan gesit Bila dibandingkan dengan perahu-perahu lain yang rata-rata berbentuk besar dan gemuk Si nelayan miskin kelihatan sibuk mempersiapkan jaring-jaringnya di haluan Sementara Liu Yangkun yang ingin beristirahat itu tampak merebahkan dirinya di atas tumpukan kain layar yang belum terkembang Pemuda itu sama sekali tak peduli kepada kakek lo dan cucunya yang duduk di belakang kemudi Dibiarkannya kedua orang itu mengemudikan jalannya perahu itu Hanya kadang-kadang saja pemuda itu melirik ke arah mereka Namun lirikan itu pun hanya sekejap pula Karena pemuda itu benar-benar tak tahan menyaksikan wajah yang rusak dari cucu kakek lo itu Di dalam keremangan malam yang sunyi seperti saat itu Wajah anak muda tersebut benar-benar lebih menyeramkan daripada hantu sendiri Bukan cuma gigi-giginya yang besar dan mencuat lebih panjang daripada bibirnya itu saja yang sangat menakutkan Tapi juga separuh wajahnya yang menghitam seperti jamur bangke itu pula yang membuat hati Liu Yangkun menjadi seram Oleh karena itu Liu Yangkun lebih suka memandang ke sekitar perahu Di mana beberapa buah perahu yang lain tampak melaju pula ke arah utara Seakan-akan perahu-perahu itu saling berlomba untuk lebih dahulu tiba di kota Chin'an Sedangkan para penumpangnya, yang semuanya juga nelayan pencari ikan Tampak sibuk pula mempersiapkan alat-alat penangkap ikan mereka Liu Yangkun menarik napas panjang, kemudian memejamkan matanya Pemuda itu merasa mengantuk dan ingin tidur barang sebentar Udara basah yang tertiup di sela-sela pakaiannya membuat pemuda itu segera terlena ke dalam mimpi Sehingga si nelayan miskin yang hendak memasang layarnya itu terpaksa mengurungkan niatnya Orang tua itu tak ingin mengusik tamunya yang baik hati itu Ketika angin bertiup agak kencang, maka perahu-perahu yang lain pun segera melaju meninggalkan perahu si nelayan miskin Paman, mengapa kau tidak memasang layar seperti mereka tiba-tiba cucu kakek lo yang buruk rupa itu menegur Ah, nanti saja Biarlah mereka itu berangkat lebih dulu Lebih baik kita mengambil jarak dengan mereka Peralatan mereka lebih baik dari peralatanku Aku tidak akan memperoleh hasil seekor ikampun bila menjala ikan di dekat mereka Lagi pula, ehem, aku tak tega membangunkan cuan pendekar yang baik hati itu Si nelayan miskin itu menjawab seraya melirik liu yang kun Si buruk muka itu mendengus tak senang Siapa bilang engkau tak akan mendapatkan hasil yang banyak bila berdekatan dengan mereka? Peralatanmu tidak terlalu kalah dengan mereka Asalkan kau lebih pandai menebarkan dan menarik jalamu Kutanggung hasilmu justru akan lebih banyak daripada mereka Ayoh, jangan takut Aku akan membantumu Bangunkan saja cuan pendekar itu Suruh dia tidur di tempat lain Geramnya bersemangat sehingga air ludahnya menyembur ke sana kemari Wah, mana aku berani Cuan itu sangat baik kepada aku Lagi pula keberangkatanku ke kota Chin'an ini juga atas kehendak dan jasa baik Cuan pendekar itu pula Bagaimana aku berani mengusik dia si nelayan miskin membantah tak senang Huh, apakah karena dia telah membayarmu? Bukankah sejak semula aku juga bersedia membayarmu berapa saja? Mengapa si buruk rupa itu menggeram lagi? Ahek, sudahlah Mengapakah selalu tidak bisa menyabarkan hatimu tiba-tiba kakek lo menegur cucunya? Si nelayan miskin itu pun lalu mendengus pula Hatinya semakin tidak suka kepada si buruk rupa yang ingin memaksakan kehendaknya itu Padahal sejak semula ia tidak mau ditumpangi mereka Tapi si buruk rupa itu tetap memaksanya juga Sehingga akhirnya ia terpaksa memperbolahkan mereka menumpang perahunya Dan ia menolak pemberian mereka Bahkan ia mengajukan syarat kepada mereka Yaitu mereka tidak boleh menganggu pekerjaannya Tapi sekarang si buruk rupa itu mulai mengganggunya Bukankah Juan telah berjanji untuk tidak mengganggu ku si nelayan miskin Mencoba mengingatkan janji mereka Persetan dengan janjimu Bangunkan orang itu dan pasanglah layarnya Apakah engkau ingin melihat aku menyeret dia dari tempatnya itu? Si buruk rupa itu membentak dengan suaranya yang parau Ahek! Mengapa kau tidak mau bersabar juga kakek lo memperingatkan cucunya lagi? Kali ini suaranya agak sedikit keras Kakek si buruk rupa itu mencoba membantah kata-kata kakeknya H.M.H. tiba-tiba liu yang kun terbatuk Chuan si nelayan miskin berdasah kaget lalu bergegas menghampiri pemuda itu Liu yang kun menggeliatkan tubuhnya Kemudian bangkit berdiri Pasanglah layarmu, paman Aku sudah cukup Beristirahat Biarlah aku kehaluan untuk membantu kau memasang jaring Tuan Kau, kau, beristirahatlah Aku, aku Tidak Sudahlah Tidak baik berbantah di atas perahu ini Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh kakek itu Kita harus bisa menyabarkan hati kita sendiri Liu yang kun bergumam seperti kepada dirinya sendiri Huh, lagaknya Mentang-mentang bernama besar Lalu bersikap acuh dan meremahkan orang lain Si buruk rupa bersungut-sungut mendengar sindiran itu Liu yang kun tertegun Kakinya berhenti melangkah Namun demikian pemuda itu tidak menjawab atau menoleh sama sekali Pemuda itu cuma menghela nafas berat seraya mengangguk-anggukan kepalanya Di dalam hatinya pemuda itu memahami situasi yang dihadapinya Benar juga dugaanku tadi Orang itu sedang melakukan sesuatu yang tersembunyi Mungkin mereka sedang mematamatai aku Mereka tahu siapa aku Sebaliknya, aku tidak tahu siapa mereka HMMH Aku harus meningkatkan kuas padaanku Sementara itu kakek lo telah menarik lengan cucunya Orang tua itu tampak menjadi marah sekali karena peringatannya tidak diindahkan oleh si buruk rupa Ahek Kau masih mau mendengarkan kata-kataku tidak? Kalau tidak, HMMH Aku akan pergi Kita berpisah saja sampai di sini Dan peratnya gusar Di dalam kemarahannya kakek lo tampak membuka kelopak matanya Sehingga kedua lubang matanya yang kosong melompong itu kelihatan sangat mengerikan Kakek tiba-tiba si buruk rupa itu menjerit dan menghambur ke dalam pelukan kakeknya Untuk sesaat Liu Yangkun menjadi kaget mendengar jeritan Ahek Mengapa suara si buruk rupa itu menjadi sangat nyaring? Demikian hebat dan tinggi kah iwekangnya Otomatis pemuda itu membalikan tubuhnya Dipandangnya kedua orang cacat itu baik-baik Terutama si buruk rupa yang bernama Ahek itu Tapi pemuda itu tidak menemukan keandahan pada diri mereka Selain cacat muka pada diri Ahek dan cacat meta pada kakek lo Semuanya tampak biasa-biasa saja Oleh karena itu Liu Yangkun lalu membalikan badannya lagi dan meneruskan langkahnya ke haluan Pemuda itu lalu membantu si nelayan miskin memasang jalannya Cuan nelayan itu mencoba menjegahnya Sudahlah, Paman Kau pasanglah layarnya Biarlah aku yang mengerjakan jala-jala ini Demikianlah, malam semakin larut Pengah malam pun telah berlalu pula Angin semakin kencang bertiup Sehingga perahu kecil itu pun juga semakin cepat pula menyebabkan gelombang air sungai tersebut Akibatnya jaring mereka juga mengembang dengan baik Sehingga ikan pun juga mulai banyak yang terjaring dan terperangkap di dalam jala mereka Si nelayan miskin menjadi heran, tapi juga sangat bergembira pula Belum pernah selama ini ia memperoleh hasil sedemikian cepat dan mudahnya seperti sekarang Kali ini seolah-olah ia ditolong oleh dewa keberuntungan dengan menggiring semua ikan-ikan di sungai itu ke dalam jaringnya Bukan main, oh, bukan main Tuan, lihatlah Banyak benar ikan yang kita peroleh malam ini Hehehe si nelayan miskin bersorak gembira seraya menumpahkan isi jalannya ke dalam lantai perahu Ikam pun segera berserakan, menggelapar dan berloncatan di lantai perahu Ada yang kecil, tapi ada juga yang besar Semuanya tampak segar-segar, sehingga menimbu ikan selera untuk memakannya Paman, aku menjadi lapar melihatnya Bagaimana kalau kita menyiapkan makan dengan lauk ikan itu Liu Yangkun mengajukan usul sambil menelan ludahnya Terima kasih telah menonton!